Sabtu pagi 20 November 2021, bertempat di salah satu hotel berbintang Kota Jambi. Universitas Batanghari melaksanakan rapat senat terbuka Universitas Batanghari dalam rangka Visuda Diploma, Sarjana, dan Magister ke-50 tahun Akademik 2021-2022. Pada Visuda kali ini, Unbari meluluskan sebanyak 515 Visudawan terdiri dari Magister 51 orang, Sarjana 462 orang, dan Diploma 3 sebanyak 2 orang. Acara Visuda kali ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Kepala LLDT Wilayah 10, Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, Angkota Senat Universitas Batanghari, dan para dosen di lingkungan Unbari, serta para tamu undang lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan selamat kepada para Visudawan dan mengapresiasi Universitas Batanghari yang sudah banyak mencetak SDM yang menyebar di Provinsi Jambi dan luar Provinsi Jambi. Dirinya berharap Unbari dapat menjadi perguruan tinggi yang kokoh dan kuat. Sementara itu, Rektor Unbari, Fahruddin Razzi, mengatakan, sejak awal Unbari berdiri hingga saat ini, setidaknya telah mencetak lebih dari 15.000 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki peran serta kontribusi masing-masing. Para Visuda kali ini, Unbari tidak hanya melihat jumlah lulusan, tetapi bagaimana para lulusan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat, serta memiliki ahlak mulia, memiliki adab dan etika di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini sudah sekitar 515 orang. Itu sudah tiap semester, sudah sekitar itulah, 490 sampai 515. Nah, atentu, ada peningkatan juga ke lulusan ini. Nah, kita tidak melihat itu saja, tapi di sini kalau kalian melihat bahwa dari strategi tadi, yang lulusan-lulusan ini, Alhamdulillah, dia punya peran di masyarakat. Jadi kami sebutkan Tim Liputan Jambi TV